Intro Halo guys, gue Zell Winters Dan selamat datang di video ini Di video kali ini guys, Nino Kuni Crosshold Dan kali ini tuh gue mau ngebahas Tentang Awakening Weapon Maksudnya Start Awakening Jadi mungkin ada dari kalian Yang gak enge Kalau setiap senjata tuh beda bintangnya Ataupun sama bintangnya Start Awakeningnya tuh beda guys Beda elemen, beda juga Start Awakeningnya Dan di armor juga beda-beda Start Awakeningnya Ya siapa tau ada dari temen-temen Yang ternyata gak enge bisa ngeliat video ini Biar tau gitu Apakah kalian salah naikin Apakah kalian salah fokusin armor atau weapon Oke disini gue akan langsung liat aja Di tab seluruh equipment guys Ya semua jenis armor Semua jenis weapon Dan ya dari semua job juga lengkap Jadi gue akan membahas disini guys Oke mungkin sebelum ke armor Gue akan membahas dari weapon dulu ya Karena gue engineer Jadi gue akan membahas yang rifle Ya sebenernya sama aja Jadi sebenernya yang mau gue terangin itu Adalah tentang status Awakeningnya Buat temen-temen yang gak tau guys Jadi setiap Senjata atau armor Yang di atas bintang 3 Kalian tuh bisa dapetin yang namanya Awakening Effect Nah Awakening Effect ini tuh Akan kebuka di level-level tertentu Ini dari sananya Yang pertama udah kebuka Yang paling atas Yang kedua tuh level 3 Dan yang ketiga tuh level 7 Nih disini tuh Bisa kalian liat Level 3 kebuka Ini ACC akurasi rate ya Akurasi rate Dan yang ketujuh kebuka juga guys Nah ini Grid Damage plus 5% Nah kayak gitu Jadi semuanya ada kayak gitunya guys Di atas bintang 3 Kalau yang bintang 1 tuh gak ada dia Ya jadi gue disclaimer dulu nih Walaupun gue ngebahas tentang rival Tapi semua stat itu sama guys Di semua job Di job-job Di senjata Di job lain kayak gitu Nah disini guys Yang gue akan Liatin mungkin dari yang bintang 3 dulu Jadi guys Di bintang 3 itu Di semua senjata bintang 3 Awakening Effectnya itu Akan sesuai dengan elemennya Misalkan dia fire ya Flame dia akan fire attack gitu Awakening Effectnya Dan dari Awakening yang ketiga Dan tujuhnya tuh Akan sama semua Nih kalian liat ya Fire attack Akurasi rate Dan create damage Sedangkan yang di water Awakening tujuhnya Nah ini sama guys Cuman beda Water attacknya doang Dan kalau udah Awakening 10 Water attacknya nambah 10% Kayak gitu Jadi intinya Yang di atas ini Water attack Fire attack tuh Semakin kalian tinggi Awakeningnya Maka semakin tinggi juga Persenannya Termasuk yang bintang 3 Earth juga sama Ini art attack Dan yang ke sepuluhnya Art attack 10% Kayak gitu Jadi intinya yang bintang 3 Semua weapon Sama semua guys Termasuk yang light juga sama Yang light juga Gak ada bedanya nih Sama-sama Light attack Terus Akurasi rate Dan ini Dan create damage Yang dark juga sama Pokoknya intinya yang bintang 3 tuh Dia itu akan ngeboosting Damage element Nah sedangkan yang bintang 4 Nah disini yang beda-beda guys Bintang 4 tuh Setiap elemen tuh beda-beda Ini gue akan bahas yang saya ini Setelah ini Tapi gue akan bahas yang biasa dulu nih Yang bintang 4 biasa Nah jadi yang fire rifle nih Yang buat engineer ya Fire rifle Ini tuh Yang fire Yang flame tuh Basic Awakening effect itu Basic attack damage Plus 5% Nah begitu juga yang short Yang short juga sama Jadi intinya Lagi-lagi gue bilang Kalau gue gak akan bahas job lain Karena sama aja Basic attack damage Plus 15% guys Nah jadi itu ya Jadi basic damage tuh Maksudnya Basic hit Pukulan biasa gitu Normal attack Basic attack gitu ya Damagenya nambah 15% Kalau kita pake Guardian rifle ini Flame Rifle yang flame ini Sedangkan yang waternya itu Statnya itu adalah Special skill damage guys Special skill damage tuh Skill kita yang dibawa Bukan yang asli ya Bukan skill bawaan Skillnya tuh kayak misalkan Gasping Thorn Kayak Meteor Kayak Frozen Storm Yang dimaksud dengan Special skill damage itu Jadi special skill damage itu Dia tuh akan ngeboosting Skill-skill spesial Yang disini semua nih Sedangkan yang earth nih Basic skill damage Plus 5% nih Yang level 0 nya Yang belum di awakening ya gitu ya Nah basic skill damage itu Itu adalah skill utama kalian guys Nih skill yang di atas ini ya Nih skill yang di class kalian Termasuk sama Destruction juga Termasuk dengan special skillnya juga Kayak gitu Jadi 4 ini tuh termasuk Basic skill Nah kayak gitu Jadi kalau misalkan kalian pake earth Kalian tuh akan nambah guys Ini ya Akan nambah Damage dari special skill tersebut gitu Nah itu yang earth ya Sedangkan yang light Yang light itu Bintang 4 nya nih Dia tuh bakal Damage to darkness monster 5% guys Maksudnya damage to darkness monster Itu bener-bener Ke monster Atau ke boss gitu Yang Elemennya tuh Darkness Nambah 5% Nah ini di Awakening 10 nya Jadi plus 15% Nih sedangkan yang di darknya tuh Kebalikannya Ini damage to light monster 5% Nah ini jadi yang Bintang 4 darknya ini tuh Saling counter aja gitu Ini buat damage ke light Sedangkan yang light Buat damage ke dark Kayak gitu Kita akan langsung ke shiny nya Disini shiny nya yang fire itu Nambah Damage ke earth monster 25% Ini gede banget guys Sedangkan yang level 10 nya 50% Damage to earth monster guys Nah berikutnya yang di water Ini damage to fire monster 25% Sedangkan yang di earth Damage to water monster 25% Nah jadi kayak gitu Bedanya adalah Yang di bintang 4 Kalau yang light dan dark itu Damage ke monster Sedangkan Di elemen ini nih Air, api, dan Earth ini tuh Baru akan dapet Damage to monster nya Pas disayin nih Cuman Boosting banget dia Langsung 25% Kayak gitu Nah sedangkan nih Di light dan darkness Nah ini kita lihat dulu yang di light Yang di light nya itu Attack speed plus 12,5% Nah jadi disini tuh Kalian udah bisa nentuin Build kalian Kalau misalnya Kalian tuh dapet shiny yang mana gitu Antara light atau dark Jadi buat temen-temen yang main Basic attack ya Attack speed 12% Itu Ngaruh banget pasti guys Nah sedangkan nih guys Kalau yang Darkness Rifle Ini yang Decimation Rifle Contohnya Ini tuh damage ke player 12,5% Makanya Ini alasannya Kenapa gue fokus main di dark Guys Karena Senjata ini sebenernya Walaupun ya Gue belum punya gitu Nah jadi Kalau yang di dark ini Kelebihannya tuh Ada dua Dia ada dua yang tadi ya Ada dua saya ini dia Ada yang Decimation Rifle Ini tuh startnya Damage ke player 12,5% Dan ada satu lagi guys Milky Way Rifle Ini tuh crit rate Plus 10% Ya jadi disini tuh Gue ambil kesimpulan Kalau Misalnya Kalian dapet Yang Siny dark ya Kalian dapetnya Yang decimation Ya tentu aja Bagusnya buat PvP gitu guys Karena ini damage ke player Jadi ke monster Nggak ada tambahan apa-apa Nggak ngaruh apa-apa dia Nggak ada sama sekali Tambahan damage ke monster Sedangkan Kalau misalkan Yang ini Yang Milky Way Rifle Dia tuh ada tambahan Crit rate 10% Ini buat monster Buat PvE gitu guys Nah kayak gitu Jadi harusnya Kalian tuh udah bisa Nentuin build kalian Kalau ditanya build gue apa ya Seperti gue kemarin bilang Gue akan bikin Build gue gitu ya Di video khusus gitu Biar bisa ngebahas satu-satu Dan Nggak jadi satu video Di sini Biar ngekepanjangan juga gitu Oke jadi itu yang Weapon ya Harusnya udah jelas Kalian bisa milih Mau yang mana yang kalian duluin Kalau kalian main basic attack Ya kalian Fokusin ke Si ini ya Guardian's Rival Dimanapun Medannya Kalian akan pakai terus ini Karena Akan Nambahin basic attack Sedangkan Kalau misalkan Kalian ngerasa Pengen fokus Di special skill Ya kalian bisa Bawa ini Special skill damage Buat naikin Pas 15% Dan kalian juga bisa Bawa art Misalkan kalian Mau naikin Basic skill Skill bawaan Atau kalian bisa Bawa tiga-tiganya nih Bawa tiga-tiganya Untuk Kemana-mana gitu guys Mungkin gue akan Kasih tau detailnya Di Video tentang Progress build gue guys Mungkin di next video guys Nah oke Ini gue skip aja Gue akan langsung pindah Ke armor-armoran ya guys Nah ini di armor-armoran Juga banyak macemnya Karena Satu helm Bintang 4 Itu ada 2 biji gitu Dan Signingnya juga Ada banyak guys Ada tiga biji Signingnya Dan kita akan membahas Disini guys Apa perbedaannya gitu Oke gue akan mulai Bahas dari helm Ini semuanya tentu aja Bisa ya Bisa pake di semua job Jadi Kalian yang job apapun Bisa pake guide ini gitu Nah gue akan mulai dari Headgear Dari helm Pertama yang bintang 3 Adalah Awakening effectnya itu Heal rate Dan shield HP Plus Jadi heal rate itu Buat kayak engineer gitu Kalau ada skill heal Atau di job kalian Ada skill heal Atau boss special skill Yang ada healnya Ini heal rate nya itu Lebih tinggi gitu Lebih banyak Heal nya Dan shield HP Plus 2,5% Gue gak tau ya Di job lain ada Atau enggak Skill-skill yang naikin shield Karena kalau di engineer ini Ada guys Ini kayak misalnya Kalian tuh Lagi pake Pasif Yang Namanya Last Grace ya Di engineer Kalian tuh akan Ada kesempatan Buat dapetin shield Kalau diserang Nah shield yang kalian dapetin Ini tuh Akan nambah 2,5% Gara-gara Item yang tadi gitu Atau kalau misalkan Kalian lagi pake Bunny bot Karena bunny bot Juga skill nya Ada shield nya Guys Jadi si bunny bot Itu juga Ngaruh ke Item yang tadi guys Item headgear Yang bintang 3 Itu guys Biar nambahin Shield Nah ini ya Shield gitu Dan Yang Awakening 10 nya nih Kita lihat Kalau udah mentok Ini tuh All elemental status Effect Resist Naik 3% Maksudnya Elemental status Effect tuh Kayak frostbiten Terus burn Atau Kalau di dark tuh Corruption Atau flash Di light Kayak gitu Pokoknya Ya pokoknya Semua elemental tuh Kresis gitu Kena resist 3% Terus ini juga Create damage ya Create damage Kepotong 5% Ini lumayan juga Buat ngurangin Create damage Lawan yang masuk ke kita Nah ini helm Yang bintang 3 Sedangkan Bintang 4 Ada 2 nih Yang bintang 4 Yang non-sign Ada mystic helm Sama ada Saintly Circlad guys Nah ini Gue bahas yang mystic helmet dulu guys Ini tuh statusnya Create resist rate Jadi create resist tuh Sama kayak status digam Dan lain sebagainya Kalian tuh akan Mengurangi Rate Dari kritika lawan Gitu ke kita Sebanyak 10% Dan ininya Awakening 10 nya Juga sama guys Ini all elemental status effect Jadi ini mungkin Nggak akan gue bahas lagi Karena Semuanya sama guys Semua di helm sama Kayak gini semua Dan gue akan langsung Ke yang berikutnya nih Yang saintly Circlad ini Dia tuh Naikin Def 10% Jadi Menurut gue sih Ini bagus guys Menurut gue Di endgame tuh Kayak Def 10% Ngaruh banget Jadi Def kita yang udah gede tuh Ditambah lagi 10% Semakin gede def kita Maka semakin Tinggi juga Nambahnya gitu Defnya Jadi menurut gue sih Kalau disuruh milih Dari yang mystic Atau yang saintly ini Gue lebih milih yang ini sih Yang def plus 10% Nah berikutnya Kita bahas yang Saya ininya Headgear nih Jadi saya ini Headgear tuh Ada 3 Ada immortal Ada overlord Dan ada Founder Kita akan Membahas satu guys Jadi pertama Disini ada Immortal Jadi si Immortal ini tuh Efeknya tuh Stun Knockdown Sama Subdu Resist rate Itu naik 15% Kalau kalian Kena CC Kena crowd control Entah itu Stun Knockdown Atau Subdu Ya kayak Mengurang aja gitu Kemungkinannya sebanyak 15% Kayak gitu guys Dan kalau kalian lihat Ini awakening 10 nya Sama juga guys All elemental Status effect Jadi Akan gue bahas lagi Ini sama aja Cuman nanti dia tuh Kalau udah awakening 10 Jadi plus 30 gitu Resist nya Nah berikutnya ada overlord Ini overlord itu Damage from familiar Minus 15% Menurut gue sih ini Kurang oke ya guys Gue gak tau kenapa Karena Segede-gede damage familiar Ya udah gitu Gitu doang Mungkin ini akan kepakainya Di guild versus guild Kalau udah rame-rame gitu ya Kalau misalkan si Orang-orangnya tuh Di belakang semua Range semua Dan yang maju tuh familiar Mungkin ini akan berguna Tapi kalau Kayak di arena Yang tonjok-tonjokan Tentu aja Damage dari player Lebih tinggi Masuknya daripada familiar Kayak gitu guys Cuman ya Oke lah Masih ada gunanya guys Dan yang terakhir Ada founder Ini tuh damage Yang kita dapetin Pas lagi kena stun Atau ke knockdown Dikurangi 5% Ini udah gue bahas juga Di video yang lalu ya Ini tuh kayak Ya kayaknya Ini kayak di khususnya Buat pvp sih Sebenernya yang founder ini Saya menurut gue sih Yang apa namanya Yang immortal ini Juga oke sih Buat pvp guys Daripada yang founder tadi Jadi kayak gitu Yang helm Terus berikutnya Yang armor Kita bahas langsung aja Ke armor Yang bintang 3 nya tuh Strong armor ya Dia itu Awakening efeknya Damage taken Minus 2,5% Di Awakening 10 nya tuh Damage taken nya tuh Minus 5% Dan All elemental status Efek resisnya sama Kayak yang lain Pokoknya semua Yang armor armor Awakening yang boing Sama kayak gini Cuman beda yang atasnya doang Ya ini kita akan Dikurangi nih Damage masuk ke kita Sebanyak 5% Kalau Awakening 10 Nah berikutnya ada Raider armor Ini damage from Elite monster Minus 10% Ini non shiny ya Bintang 4 Ini buat elite monster Doang ya Buat monster di field Gitu yang elite Nah sedangkan Satu lagi nih Yang palladium armor Ini palladium armor Juga masih non shiny Bintang 4 Ini tuh damage from Normal monster Monster yang biasa gitu Yang kerocoknya ya Biasanya tuh ada 3 Ada 4 gitu Dalam satu spot Kayak gitu guys Ini 10% Jadi Ya menurut gue sih Gue akan mempertahankan Pake strong armor ini Karena ini damage taken ya Minus 5% Di awakening 10 Kalau misalkan ini 2 ini tuh 2 bintang 4 ini tuh Kayak untuk ini aja guys Kayak untuk VVE gitu Nah kita akan langsung masuk Ke shiny nya nih Jadi shiny nya itu Udah mulai bagus Ini shiny yang imperial code Ini damage from player Minus 15% guys Gue akan tetep Pake strong armor ini Sampai dapet shiny sih Gue gak akan Lompat ke 2 ini Karena ya Sayang resource juga gitu Gue akan Tahan aja Pake ini Karena udah bagus guys Awakening effect nya Damage taken Dan yang dibawahnya juga sama Dan Tentu aja kita akan Lebih mudah dapetin Awakening nya Awakening stat nya Daripada Yang bintang 4 Oke lanjut ya Kita akan bahas Yang shiny imperial code Ini damage from player Minus 15% Ini endgame Tentu aja Buat pvp Buat lava Buat guild vs guild Kayak gitu Berikutnya Ada cell steel armor Ini max hp Plus 10% Dan kalau udah Awakening 10 nya tuh Max hp Plus 20% Ini tuh enak Buat engineer sebenernya Atau buat Destroyer gitu Kadang-kadang Kita tuh butuh Stat berdasarkan hp Misalkan kayak Ngeheal berdasarkan hp Atau shield Berdasarkan hp Ini bagus banget guys Ini content endgame juga Karena semakin kita tinggi HP nya Maka shield atau Heal kita tuh Akan semakin tinggi juga Kayak gitu Dan berikutnya Ini black knight armor Ini black knight armor tuh Crowd control duration CC duration Misalkan kita kena stun Contoh kena stun nya itu 10 detik Misalkan Cuman gak ada ya Start 10 detik Misalkan kita Kena stun 4 detik gitu Atau 5 detik Ya cuman Jadi cuman 4 detik gitu Dikurangi 20% Di Awakening 10 nya Crowd control duration nya itu Minus 40% Ya hampir setengah nya Kalau Ya kalau misalkan Stun nya 3 detik Jadi cuman 2 detikan lah Kayak gitu Sekitar segitu lah Jadi intinya Ngurangin crowd control aja gitu Kalau udah kena ke kita Waktunya Nah gitu ya Jadi ini terserah aja Kalian pilih yang mana Cuman kalau gue gitu Gue akan tetap di strong armor Sampai dapet imperial code Atau sampai dapet celestial armor Kayak gitu Oke kita akan langsung Bahas glove Disini glove tuh ada Yang bintang 3 nya Ini skillful glove Ini akurasi Red Plus 2.5% Ini menurut gue Gak bagus Biasa aja gitu Karena kalian bisa Ngisi akurasi dari Gems Atau dari Collection Kayak gitu Dan ya seperti biasa Ini yang 10 nya sama All elemental status Effect nya sama Terus create damage Taken nya juga Sama gitu Dan kita akan langsung Pindah ke yang bintang 4 nya Disini ada 2 biji guys Ada yang zest Sama ada yang Berseker glove Nah yang zest glove ini tuh Monster kill XP rate Plus 10% Ini tuh bener-bener Didesain buat Grinding banget gitu Kalo kalian naikin ini gitu Ini tuh enak banget Buat grinding Saran gue ya Kalian kalo dapetin zest Naikin aja nih Naikin aja awakening nya Sampai ke 10 Kalo bisa ya Kalo kalian dari crafting Dapet mulu Kalian tuh akan dapetin Monster kill XP rate Plus 20% Cuman gak usah ditempa gitu guys Kalian pake aja Kalo lagi Naikin level Kalo lagi ngelawan musuh gitu Nah sedangkan nih Yang berserker nya Stat nya tuh ini guys Basic skill cooldown Minus 7,5% Ya kalo disuruh milih Di antara 2 itu ya Gue akan milih Berserker glove ini guys Karena basic skill cooldown Minus 7,5% Kalo udah awakening 10 Sampai ke 15% Ini oke banget sih guys Jadi kalo yang di tangan ini tuh Gue gak akan mempertahankan Yang bintang 3 Gue akan Cari berserker glove Baru gue naikin Cuman di kasus gue ini Gue tuh udah dapet shiny yang ini guys Yang master glove Jadi master glove tuh Naikin skill damage 7,5% Kalo HP kita tuh Di atas 80% Makan ya Gue langsung fokus kesini Karena Ya ini udah Menurut gue udah oke guys Terus Yang shiny nya juga ada Dynasty glove Ini special skill cooldown Minus 7,5% Special skill cooldown tuh Yang gue udah kasih tau tadi ya Kayak meteor strike Terus frozen storm Gasping thorn Kayak gitu-gitu Sedangkan yang M Press glove nya tuh Create damage to player Plus 15% Ini bener-bener Buat player doang gitu Naikin create damage 15% tuh 15% Gede banget guys Create damage Cuman ya Gue bersyukur guys Gue dapet master glove ini Karena ini tuh Kepake di segala medan Dan ini udah Menurut gue oke sih Buat endgame juga udah oke guys Ya jadi gitu ya Kesimpulannya yang di tangan Saran gue Kalian langsung aja ke Berseker glove Tinggalin aja yang bintang 3 nya Atau Kalau dapet yang Z pun Gak usah dinaikin guys Karena ini Awakening start nya Gak bagus Bener-bener Buat grinding doang Jadi ya kalian Berusaha aja Cari dari crafting ya PT nya gitu Sampai dapetin Berseker glove Baru difokusin Kayak gitu Kita pindah ke sepatu guys Bintang 3 nya Sepatu tuh Namanya nimble boots Ini tuh naikin Movement speed 2,5% Dan di awakening 10 nya Dia tuh akan naikin Sampai 5% Lebih kenceng guys Lari nyalain Ngebut gitu guys Oke dan Yang bintang 4 nya Juga ada 2 Yang pertama Ada bounty boots Bounty boots Itu naikin Monster kill Gold gitu Jadi kalo Kita pake Bounty boots Sama si Zes tadi nih Nah ini Bener-bener Ini tuh satu set Buat grinding banget XP nya nambah Gold nya juga nambah Pendapatan Dibandingkan yang lain Kayak gitu Sedangkan yang expert boots Ini tuh basic attack Efficient rate 7,5% Menurut gue ini Oke juga guys Cuman Ya Kita akan cenderung Berhadapan sama skill Atau special skill lawan Jadi Ya gue akan tinggalin ini Gue juga Kenapa gue naikin Bounty boots ya Sebenernya Gue salah guys Jadi Bounty boots itu Gue tuh naikin Awal-awal banget Gue baru Hal bintang 4 pertama Yang gue dapet Dan Gue masih belum pelajari Ternyata ada Extra Weakening efeknya Harusnya Yang gue lakuin adalah Gue bertahan aja Di nimble boots Sampai dapetin shiny guys Kalo gue harusnya ya Sama kayak di armor tadi Harusnya gue bertahan aja Di armor bintang 3 Harusnya gue bertahan aja Di sepatu bintang 3 Sampai dapetin shiny Karena menurut gue Dua ini kurang oke sih Sepatunya guys Oke langsung ke Shiny-nya Disini ada Flash Zeus Flash Zeus itu Movement speed Plus 10% Sama slow resist Plus 15% Ini menurut gue Oke banget sih Movement speed Yang bintang 3 Di awakening 10 aja Itu baru 5% Sedangkan ini Gak perlu awakening Langsung dapetin 10% GG guys Dua kali lipatnya gitu Dan berikutnya Ada dragon slayer Ini tuh skill Efficient rate 7,5% Ini menurut gue Juga oke guys Itu alasannya Gak worth it banget Bintang 4 ya Karena yang lain tuh Keren-keren gitu Dan yang terakhir Ini Alchemysus Efficient rate Ini tuh khusus player Kalau diserang player doang Nambah evasion 10% Jadi menurut gue Kalian yang belum terlambat Kalian naikin aja Nimble boots ini Karena movement speednya Udah oke ya 5% gitu Kalau di awakening 10 Udah oke Kalian tinggal naikin aja Dan ya Tunggu aja Sampai dapet sensa ini Sabar aja guys Karena 2 ini Dinaikin kurang oke Menurut gue Cuman itu pilihan masing-masing Bebas aja guys Oke dan ya Gue akan bahas Sampai sini aja Neckle E-ring Dan ring Asterisk Gue akan bahas Di video yang lain Karena Gue harus menunggu sebentar lagi Karena ada beberapa Equip baru Ini tuh Masih ada lagi Sebenernya Gak cuma ini doang Jadi biar Gak kepotong-potong Videonya Biar kalian bisa langsung Cari di satu video Gue gak akan bahas ini Nanti aja Gue akan tunggu Equipnya keluar dulu Oke Kayaknya udah kepanjangan ya Videonya Semoga kalian bisa Nangkep maksudnya Dan Semoga kalian juga bisa Milih Mana dari Equip-equip ini Yang mau kalian pake Kayak gimana buildnya Kayak gimana yang cocok Untuk Playstyle kalian ya Build kalian Kayak gitu Termasuk dari Skill-skill kalian Dan job kalian masing-masing Oke Kayak gitu aja Video kali ini Semoga membantu guys Seperti biasa Support channel ini Karena gue bakal terus ngasih Informasi yang menarik Seputar Nino Kuni Crosswalk Jangan lupa Di like dan subscribe Sampai ketemu Di video yang lain See you guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax